Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arya Riana dalam channel pengantaruan. Kembali dalam video tutorial kali ini, saya akan masih membahas tentang akuntansi pengantar dimana untuk tutorial kali ini, saya akan membahas tentang neraca saldo dan bagaimana cara memposting dari buku besar ke neraca saldo. Begitu, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, dalam video tutorial kali ini, kita akan membahas apakah itu neraca saldo dan yang kedua, bagaimana cara memposting atau memindahkan saldo buku besar ke neraca saldo. Yang pertama, apakah itu neraca saldo? Neraca saldo adalah laporan yang mencantumkan saldo semua akun buku besar perusahaan pada titik waktu tertentu. Akun yang terdapat pada neraca saldo berhubungan dengan semua item akuntansi utama, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pengeluaran, keuntungan, serta kerugian. Lalu, bagaimana cara memposting dari buku besar ke neraca saldo? Nah, teman-teman, kita langsung saja masuk. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana memposting dari jurnal umum ke buku besar. Untuk materi kali ini, saya mengambil buku besar atau memberi contoh buku besar pada materi sebelumnya. Nah, yang pertama, materi buku besar khas. Buku besar khas, nah ini hasil dari pada neraca saldo di luar mobil XJZ. Nah, sekarang bagaimana cara mempostingnya? Untuk memposting dari buku besar ke neraca saldo bentuknya seperti ini. Selanjutnya, saldo khas yang berada pada posisi debit, kita langsung pindahkan pada neraca saldo juga pada posisi debit. Nilainya Rp41.380.000, maka ketika kita posting atau kita pindahkan ke neraca saldo, nilainya tidak berubah. Selanjutnya, buku besar dihutang, sama seperti buku besar khas, nilainya juga kita pindahkan ke neraca saldo, nilainya Rp11.000.000. Lalu, buku besar sewa dibayar di muka, nilai saldo nilainya Rp15.000.000, kita pindahkan juga kepada posisi debit, nilainya Rp15.000.000. Lalu, buku besar perlengkapan, senilai saldonya Rp19.000.000.000, maka saldo Rp19.000.000.000 pada posisi debit ini, kita pindahkan juga pada posisi debit sebesar Rp19.000.000.000. Artinya, nilai saldo yang ada di buku besar akan secara otomatis akan kita posting ke dalam neraca saldo dengan tentuan jika saldo buku besar berada pada posisi debit, maka ketika ke posting ke neraca saldo, pastikan juga berada pada posisi debit. Selanjutnya, buku besar modal. Nah, buku besar modal, saldo berada pada posisi kredit, senilai Rp45.000.000.000. Langsung kita posting ke neraca saldo atau kita pindahkan ke neraca saldo, senilai Rp45.000.000.000. Lalu, buku besar utang bank, senilai Rp25.000.000.000.000, berada pada posisi kredit. Langsung kita pindahkan ke neraca saldo, atau kita posting ke neraca saldo, senilai Rp25.000.000.000. Lalu, buku besar utang usaha, saldonya Rp10.300.000.000.000. Kita posting ke dalam neraca saldo, senilai Rp10.300.000.000.000 pada posisi kredit. Selanjutnya, pendapatan jasa. Pendapatan jasa, saldonya sebesar Rp26.000.000.000.000. Kita langsung posting ke neraca saldo pada posisi kredit sebesar Rp26.000.000.000.000. Lalu, selanjutnya, beban gaji. Saldonya pada posisi debit sebesar Rp6.200.000.000.000. Maka langsung kita posting atau pendahkan ke neraca saldo pada posisi debit sebesar Rp6.200.000.000.000. Lalu, buku besar beban perlengkapan. Saldonya berada pada posisi debit, senilai Rp8.000.000.000.000. posting ke neraca saldo senilai 8 juta rupiah pada posisi debit selanjutnya beban listrik beban listrik saldo sebesar 6 juta rupiah 600 ribu rupiah kita posting atau kita pindahkan ke neraca saldo senilai 600 ribu rupiah dan buku besar beban air senilai 120 ribu rupiah juga kita posting ke neraca saldo pada posisi debit senilai 120 ribu rupiah dan yang terakhir pripe saldo pada posisi debit sebesar 5 juta langsung kita posting atau kita pindahkan ke neraca saldo pada posisi debit senilai 5 juta rupiah nah teman-teman setelah semua kita posting atau kita pindahkan ke neraca saldo maka tampak neraca saldo kita seperti ini jadi total jumlah debit dan total jumlah kredit senilai 106 juta 300 ribu rupiah pada posisi debit begitu juga pada posisi kredit ini yang disebut dengan balance ini yang disebut dengan balance oke teman-teman jadi itulah cara memposting dari buku besar ke neraca saldo intinya ketika kita memposting dari neraca saldo dari buku besar ke neraca saldo yang perlu kita perhatikan adalah posisi saldonya pastikan ketika dipostingkan neraca saldo pastikan jika saldo berada pada posisi debit maka di neraca saldo juga harus berada pada posisi debit dengan nilai yang sama seperti yang ada di buku besar oke teman-teman itulah materi tentang neraca saldo dan bagaimana cara memposting dari buku besar ke neraca saldo selanjutnya pada pertemuan selanjutnya atau pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan perusahaan jasa ikut sekitar kali ini orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu namun orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya